Langsung aja kita ke berita pertama, pemirsa terdakwa kasus swap terkait proyek PLTU Riau 1, Idrus Marham menjalani sidang fonis terhadap perkara yang menjeratnya. Mantan Menteri Sosial itu menjalani sidang di pengadilan Tipikor, Jakarta. Idrus Marham difonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan. Idrus bersalah menerima swap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Budi Sutrisno Kocil. Idrus melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Dakbidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Idrus juga dituntut membayar denda 300 juta rupiah, subsidir 4 bulan kurungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!